Video seorang guru SD di Lumajang, Jawa Timur ketika menjabarkan tentang edukasi seksual menimbulkan kontroversi. Ada pihak yang pro dan ada pula yang kontra. Hal tersebut dialami oleh Ribut Santoso, seorang guru honorer kelas 2 di SDN Pagawan 1, Kecamatan Pasru, Jambel, Lumajang. Video yang diunggah untuk konten TikTok-nya itu pun viral dan ditonton hampir 13 juta kali. Saking gegernya, video itu sampai direspon Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ribut dianggap terlalu vulgar dalam menjelaskan materi tersebut pada murid-muridnya. Ribut menjelaskan video itu dibuat di sela-sela jam istirahat sekolah. Ia ditodong sejumlah muridnya untuk menjelaskan kisah dari Nabi Luth dan umatnya yang mengalami penyimpangan seksual. Kisah itu pun tertuang dalam buku paket pelajaran agama Islam. Setelah diunggah di TikTok, beberapa netizen mengunduh videonya dan menyebarkannya di media sosial lain. Namun video yang disebar oleh netizen rupanya bukan cerita utuh. Video yang seharusnya berdurasi 4 menit itu dipotong-potong hingga beberapa detik saja dan hanya menampilkan penjelasan tentang penyimpangan seksual. Diakui ribut setelah video tersebut viral beragam komentar bermunculan. Ada yang pro dengan cara mendidiknya namun tidak sedikit juga yang berkomentar pedas. Menyadari bahwa video tersebut menimbulkan berbagai macam asumsi publik, ribut mengaku akan menjadikan pengalaman tersebut sebagai sebuah pelajaran. Pria berusia 38 tahun ini mengaku akan lebih berhati-hati dalam membuat konten di media sosial. Ya, like kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki-laki, contohnya di TV banyak, contohnya seperti apa? Pak Ribut! Kok bisa Pak Ribut? Iya Pak Ribut! Astagfirullahaladzim, Pak Ribut itu bukan contohnya kaum Sodom. Pak Ribut itu kaum normal, Pak Ribut itu normal, suka cewek, bukan suka laki-laki sama laki, April, boleh ngerti enggak? Berarti ya kaum Sodom itu laki suka sama laki, contohnya bukan Pak Ribut, Pak Ribut itu normal, suka cewek, ngerti apa enggak? Iya, April, kalau ngomong dihati-hati April, enggak boleh, ngerti apa enggak? Kaum Sodom laki suka sama laki, bukan contohnya Pak Ribut, Pak Ribut itu normal, suka cewek. Kalau cewek sama cewek, namanya lesby, bukan lesboy, itu kaum yang itu nanti akan dilaknat sama Allah, ya, ngerti apa enggak? Kaum Sodom itu nanti akan dilaknat sama Allah, ya, dosanya kalau enggak topet bisa enggak diampuni sama Allah, ngerti apa enggak? Iya, ngerti? Dijelaskan sama Bu Ita, April pinter, jawabannya betul semua, ya, bukan jawabannya lesboy, itu salah, masa kaum, kaum lesboy, lesboy itu sabun, ya, anak-anak, perhatikan Pak Ribut, Pak Ribut kan kemarin dan...